Pemirsa Gubernur Jambi Al-Hari sambut kunjungan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar beserta rombongan dengan menggelar jamuan makan benampan di kediaman dinasnya Jumat 12 Agustus 2022. Gubernur Jambi Al-Hari sambut kunjungan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan rombongan di JAN Kebudayaan Kementik Putri Stek RI di VIV Room Bandara Sultan Taha Jambi pada Jumat 12 Agustus 2022 pagi. Kunjungan Imam Besar Nasaruddin Umar ke Jambi ini diawali dengan sholat Jumat di Masjid Akung Al-Falah kemudian siangnya dilanjutkan dengan jamuan makan benampan sebagai tradisi khas Jambi bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi. Usai makan siang bersama, Gubernur turut mendampingi Imam Besar memberikan santunan kepada puluhan anak yatim piatu. Dalam kesempatannya, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa Provinsi Jambi memiliki kekayaan tradisi adat Melayu yang menjadi kembanggaan Indonesia yang harus terus dihidupkan namun tidak terlepas dari agama dan budaya. Inilah sebenarnya cara orang Jambi memiliki kemampuan pada orang. Jadi duduk bersilah alam Melayu dan ada nampuannya lebih tinggi dari lantai. Ada makna semua, ada tutupnya gitu kan. Nah semua ada makna generasi semua. Jadi kita berharap yang begini ini kan kemudian kita munculkan. Pasalah budaya yang ada itu yang cukup baik. Lebih memperkenalkan, bukan tidak terkenal ya, lebih memperkenalkan lagi Jambi sebagai salah satu provinsi yang paling kaya dengan berbagai macam kebanggaan Indonesia ya. Dari ujung ke ujung itu ternyata Masya Allah luar biasa ini. Dan yang kedua juga kita akan menghidupkan tradisi kemelayuan di salah satu inti Indonesia ini adalah di Jambi ini. Karena itu kita ingin menyandingkan antara agama dan budaya, laboratorium ini adalah di Jambi ini.